Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video program receh kali ini, kita akan coba menguji teknik sorting yaitu bubble sort untuk mengurutkan nyala LED Sebelum kita mencoba menerapkan logika dari bubble sort menggunakan Arduino saya akan memberikan gambaran seperti apa bubble sort itu menggunakan pemrograman Java Pada pengujian ini, langkah pertama adalah kita akan coba membuat program sorting menggunakan Java Jadi pertama kita buka text editor yaitu sublime untuk menulis skrip program Java Kita langsung save saja dengan nama bubble sort Di mana pada kasus ini, saya menyimpan skripnya pada folder yang pertama dengan nama Java dan yang kedua dengan nama bubble sort Untuk membuat program pada Java, kita awali dengan membuat nama kelasnya Nama kelas yang dibuat harus sama dengan nama file yang digunakan pada saat menyimpan program Jadi kita buat saja langsung fungsi utamanya public static void main string arguments Fungsi pertama yang kita buat disini adalah Untuk menampilkan data pada array Data yang dimaksud adalah data yang akan kita sorting Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita langsung saja menginstansiasi objeknya Kemudian membuat sebuah array berisi data berupa angka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Langsung saja kita tes fungsi menampilkan data dengan memanggil fungsi tersebut menggunakan objek yang sudah kita instansiasi tadi Sekarang kita coba uji apakah script untuk menampilkan ini bisa run atau berfungsi tanpa ada error Cara pengujiannya dengan membuka cmd atau common prompt Kemudian masuk ke direktori tempat script java ini tersimpan Setelah masuk ke direktorinya Kita compile dulu dengan perintah Kita compile dulu dengan perintah java.bubblesort.java Kemudian kalau tidak ada error Kita lanjutkan dengan perintah java.bubblesort Nah teman-teman bisa lihat Hasil compile sesuai dengan data yang ada pada script Sekarang selanjutnya kita akan membuat sebuah fungsi Yaitu fungsi untuk melakukan sorting pada data Terima kasih Terima kasih Terima kasih Logika sederhana pada teknik bubblesort adalah Dengan membandingkan nilai awal dengan nilai yang ada di depannya Ketika nilainya lebih kecil maka akan ditukar posisinya Oh iya bubblesort yang saya gunakan adalah tipe ascending Terima kasih Setelah kita selesai membuat fungsinya Tinggal kita panggil pada fungsi main atau fungsi utama Sekarang kita coba compile lagi Terima kasih 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 Baik, sekarang kita akan coba oprek programnya pada Arduino Seperti biasa, sebelum kita mulai oprek program Saya akan menunjukkan sketch dari rangkaian pada Arduino Seperti biasa, teman-teman buka IDE Arduino terlebih dahulu Di sini langkah pertama, saya membuat 5 buah variable Untuk menyimpan nilai pin LED dan 1 variable untuk pin button Kemudian, variable tambahan berupa variable status button dan counter nilai dari status button Terima kasih telah menonton! Pada void setup, kelima LED pin modenya adalah output Sedangkan untuk pin button modenya adalah input Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seperti pada video proyek sebelumnya Di proyek pada video ini juga, saya terlebih dahulu membuat fungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan LED Karena fungsi ini nanti akan kita pakai pada fungsi-fungsi berikutnya Terima kasih telah menonton! 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 Dulu ke paling atas, kita terlebih dahulu mendeklarasikan array di mana isi pada array tersebut adalah variable yang menyimpan nilai pin pada Arduino. Baik, selanjutnya kita lanjut membuat fungsi untuk mengaktifkan LED sesuai urutan pin pada data array. Terima kasih telah menonton! Oke, kita coba simpan dulu. Nah, sekarang kita coba panggil fungsi untuk mengaktifkan LED dengan urutan berdasarkan data pada array. Kita coba upload Nah, terjadi error Di sini errornya adalah salah pemberian nama pada fungsi yang dipanggil Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini Nyala LED bergantian sesuai dengan urutan pada data array yaitu pin LED ketiga yang berisi nilai pin 11 Kemudian pin LED 5 yang berisi nilai pin 9 Pin LED kedua yang berisi nilai pin 12 Pin LED ke satu yang berisi nilai pin 13 Dan pin LED ke empat yang berisi nilai pin 10 Nah, selanjutnya kita akan membuat fungsi sorting data dengan teknik bubble sort Di mana kita akan mencoba mengurutkan nyala LED sesuai dengan urutan pin pada Arduino Mulai dari nilai pin 9, 10, 11, 12, dan 13 Untuk logika sortingnya Seperti yang telah kita coba menggunakan program Java di awal video Yaitu menggunakan teknik bubble sort tipe ascending Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah selesai membuat fungsi sorting Sekarang tinggal kita panggil pada fungsi loop Terima kasih telah menonton! 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 tombol atau button maka program akan langsung melakukan sorting data oke program sudah terupload dan hasilnya sudah bisa kita lihat disini nyala led tidak beraturan karena sedang melakukan proses sorting dan proses sorting ini akan terus berlanjut sampai nilai pin sudah berurutan karena kita menggunakan teknik sorting ascending maka led akan menyala dari urutan pin 9, 10, 11, 12, dan 13 selamat menikmati Terima kasih.